Hai Troops, kembali lagi di Unboxing 101 Wired. Kali ini kita punya produk terbaru dari Polytron, ada yang bisa tebak? Yap, kali ini kita punya produk kulkas satu pintu dari Polytron seri PS PRA 16 DRD. Yuk langsung kita unboxing. Inilah produk kulkas satu pintu Polytron PRA 16 DRD. Kulkas satu pintu dengan desain terbaru dan pilihan kapasitas yang beragam. Sentuhan gambar bunga mawar berwarna putih memberikan kesan yang simple, minimalis tapi juga elegan, cocok untuk menghiasi dapur atau rumahmu. Untuk dimensinya sendiri, produk kulkas satu pintu ini berukuran lebar 541, kedalaman 559, dan tinggi 1091 mm. Dengan kapasitas 160 liter ya. Tak lupa juga setiap pembelian produk, sudah termasuk dengan manual book dan juga kartu garansi. Makin penasaran bukan? Yuk langsung kita bahas lebih jauh tentang produk satu ini. Kulkas di seri ini identik dengan corak berwarna mawar putih pada bagian pintu, memberikan kesan yang elegan dan semakin mempercantik tampilan depan produk. Handle pintu dibuat menonjol untuk memudahkan kamu membuka dan menutup kulkas sehingga lebih praktis. Kulkas ini juga terbuat dari bahan tempered glass door, yaitu bahan gelas kaca yang lebih kuat, juga berkualitas. Beralih ke bagian dalam, kulkas PRA 16 DRD ini mulai dari bagian samping dekat pintu terdapat egg tray untuk penyimpanan telur. Di bagian bawah egg tray terdapat dua kompartemen kecil untuk kamu menyimpan barang atau bahan makanan kecil seperti kemasan saset atau lainnya. Turun sedikit ke bagian bawahnya, terdapat juga dua rak untuk menyimpan botol-botol minum dengan ukuran yang lebih besar. Pada bagian belakang kulkas terdapat satu buah lampu dengan tipu bulb yang akan menerangi seluruh ruang kulkas saat pintu dibuka. Suhu pada bagian kulkas peningin ini dimulai dari 12 derajat celcius dan akan turun dengan paling rendah pada suhu minus 8 derajat celcius. Kemudian beralih ke bagian ruang utama kulkas, terdapat satu kompartemen utama pada produk ini. Terdapat dua buah rak adjustable yang dapat diatur posisinya sesuai dengan kebutuhan ruang penyimpanan kamu. Pada bagian freezer, ukuran dari freezer ini cukup besar sehingga bisa menampung cukup banyak bahan makanan. Pada produk ini juga menggunakan sistem peninginan direct cooling sehingga suhu dingin langsung diteruskan mengenai bagian dalam kulkas. Produk ini juga menggunakan refrigan ramah lingkungan seperti contohnya refrigan tipe R134A. Kulkas ini menggunakan fixed speed compressor yang bekerja dengan mengirimkan pasokan tegangan secara konstan ke mesin kulkas, sehingga konsumsi daya listrik kulkas lebih irit dan stabil. Selain itu, produk ini juga bekerja dengan dimulai dari voltase listrik yang rendah dan naik secara bertahap sehingga mencapai titik keseimbangan yang diinginkan, sehingga tegangan listrik yang dibutuhkan tidak akan tiba-tiba melonjak. Fitur yang tidak kalah menariknya adalah fitur semi-auto defrost, kemampuan kulkas untuk mencairkan bunga es secara otomatis tanpa harus mematikan mesin kulkas. Bagaimana dengan konsumsi daya listriknya? Tenang, produk ini membutuhkan daya listrik hanya sekitar 70W saja. Sekian unboxing 101Wire untuk produk kulkas satu pintu ini. Semoga membantu kamu dalam mencari kulkas impian. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe biar kita semakin semangat untuk unboxing produk lain yang jadi incaranmu. Bye 101 Troopers!